Halo guys, ini casing-casing yang buat iPhone SE 2 atau iPhone 8, numpuk begini bukan karena saya maruk ya Pertamanya cuma beli ini doang nih, pertama beli ini, beli tanggal 20 sampai tanggal 29 9 hari, udah saya ikhlasin tuh, kira gak bakal nyampe, terus saya beli lagi ini, tanggal 28 sampai tanggal 29 juga nih Eh, ini pas tanggal 27 sampai tanggal 28 ini sehari, nah ini saya mau saya spill, ini casing harga Rp4.000, Rp4.000 ya, casing biasa, Silicon Jet Silicon Jet biasa, harga Rp4.000-an, yang ini harga Rp8.000 dari Kamiku, tapi lihat, Rp8.000-nya Kamiku gini harganya kayak begini loh Udah kayak silikon case-nya yang ada di iBook, ini cuma Rp8.000 ini, tapi kok, aduh, ini Rp20.000 nih, yang pergliesnya Coba itu Nah ini gara-gara courier ID acted, nah itu tuh, nanti Jadi ceritanya tuh gini, saya pasang tanggal 20, terus dikirim, nah si courier itu tiba-tiba tanggal 26 Iya, tanggal 21 WhatsApp saya, dia bilang Seperti ini WhatsAppnya nih, barang dikirim besok ya pak, katanya gitu Eh iya, barang dikirim besok ya pak, terus tiba-tiba di Shopee-nya itu barang Sudah selesai, sudah diterima oleh pesakutan, terus ada foto-foto gak jelas Saya bilang, perasaan gak terima barang, sehat yang security gak ada yang terima juga Barang ini tuh, barang yang kayak gitu gak ada juga nih Terus saya chat, saya chat si couriernya gak bales-bales Sehari gak bales, dua hari, eh semalam baru bales, baru dikirim, somploknya gara-gara dia jadi Banyak kesin saya nih Ya paling gitu aja ceritanya guys Nanti, buat temen-temen yang Mempunyai pengalaman yang couriernya Aduh ampun, pokoknya gini lah, gak usah bohong, bilang aja bang, saya gak sempat anterin Karena macet atau karena apa Jangan dibilang Apa, pesanan sudah diterima Karena kan saya udah nerima pesanan, padahal kan belum Ini pesanan, pesanan tuh harganya gak serah berapa Cuma 30 ribuan palingnya Ini tuh Ya, itulah guys Sekian curhat hari ini Nanti kita review casing yang the best ini guys Oke, dadah